Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulau Seribu Masjid. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang Karoma Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang berjudul, jarak itu ditempuh hanya dalam beberapa detik. Diceritakan bahwa, pada suatu sore, pengajian Maulana Syaih Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di sebuah tempat yaitu di Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Usai pengajian menjelang maghrib, sudah menjadi kebiasaan beliau, berusaha sholat maghrib di kediaman beliau. Sebelum lanjut, yuk, support channel ini, untuk mendapatkan video-video berikutnya, dengan cara. Saat berangkat terdengar suara muazzin, baru mulai membaca pendahuluan azan. Begitu sampai di rensing muazzin, baru juga mulai membaca pendahuluan azan dan ketika sudah sampai sakra, rumbuk dan songa, muazzin, baru mulai membaca pendahuluan azan, dan ketika sampai di kediaman Maulana Syaih, muazzin juga, baru memulai membaca pendahuluan azan. Dengan demikian, perjalanan yang biasa ditempuh 30 menit itu beliau tempuh hanya dalam beberapa detik, sehingga beliau bisa sholat maghrib di awal waktu di kediaman beliau. Demikian cerita, Ustaz Haji Ahmad Saleh, salah seorang murid Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang ikut mengiring beliau pada pengajian tersebut. Dia berasal dari Temiling, Desa Montongbaan, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Sekian dan matur tampiasi. Sumber, Buku, Kumpulan Karoma Maulana Syaih Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Penulis, Ders, Tuan Guru Haji Abdul Hayi Numan. Jangan lupa subscribe, like, comment and share.